Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Loyal Slab dengan judul PKS Melawan. Saya mau ke Partai Demokrat. Terima kasih. Saya di Demokrat, beliau tetap bergembing. Dan wajar jadi ketua Komisi 3. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om swastiastu amitafun. Bang Karni, memang kalau lihat sahabat-sahabat saya dari PKS berkicau, memang merekalah kebenaran itu. Kan begitu. Kalau kita melihat, sepintas. Tapi kalau kita hayati dengan dalam, ya saya jadi geli juga gitu. Kok geli? Lucu gitu. Kenapa saya katakan demikian? Politik ada etika. Ada etikanya. Apapun, saya rasa semua rakyat tahu PKS lagi galau dengan kasus yang menimpa tokonya. Kan itu. Di dalam kegalauan PKS mulailah timbul kegenitan-kegenitan. Karena kalau tidak genit, ngeri banget PKS ini. Ini tahun politik, Bang. Kebayang tahun politik, TV One yang demikian penontonnya banyaknya, ratusan juta, begitu metro, TV-TV lain. Kan kalau ada cerita PKS. Apa saya tidak ngerti PKS ini katanya partai yang turun ke bawah, tapi kalau aku lihat nggak turun ke bawah, Bang. Partai perkotaan, Bang. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Saya dari tadi dapat SMS dari Camat, dari Lura, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Papua. Mereka mengatakan begini. Banyak kali cakap PKS ini. Kami rakyat ini, karena itu dari tadi mengatasnamakan rakyat, aku sedih juga. Ini Abang boleh buka. Saya punya SMS. Yang penting minyak itu, BBM itu ada. Bukan masalah harganya. Betul apa yang dikatakan pemerintah. Ini kan pengurangan subsidi. Hampir 300 triliun yang menikmati menengah dan orang kaya. Kok kita nggak sependapat? Rakyat itu mengatakan, Bang, kami yang penting ada minyak itu. Orang-orang menengah kaya itu sudah menikmati minyak itu. Kami membeli minyak satu liter, kok ribut si pemerintah mau menaikin hanya sedemikian. Kami ini, Bang, udah tahunan beli minyak itu seliter 10 ribu, 15 ribu, di Papua 26 ribu, 30 ribu. Kami beli, Bang. Kami orang miskin. Jadi, apa maunya PKS ini? Kan itu? itu yang pertama. Yang kedua, PKS melawan. Mau melawan, mau apa, EGP, emang kita pikirin. enggak kita pikirin, Bang. Ngapain kita pikirin? Dan saya akhirnya meneladani kepemimpinan Pak SBI. Sadar enggak nih PKS sekarang? Sadar enggak nih PKS sekarang? Ingat, Pak SBI kemarin dapat award di New York. Salah satu kriteria award, beliau menjadi negarawan dunia, mengedepankan demokrasi. Kita boleh udah gentleman agreement. Kami sosialisasi. Eh, kami koalisi. Ada semua. Saya ikut membuat agreementnya kok. Ya, Pak Marduki Ali, Pak Sultan. Kami-kami yang ditugasin pada waktu itu oleh Pak SBI. PKS mengomong apa, terserah lah. Tapi, PKS lupa. Silahkan genit. Kalau saya, memang sayalah orang yang pertama baru menjadi anggota DPR pada waktu itu ditugaskan di Pansus Bang Senturi, aku yang pertama bilang, ngeri kali PKS ini. Menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Ini fakta. KKO, kanan-kiri oke. Oke, dikala menikmati kemerdekaan, tapi dikala susahnya, eh, pasang badan kalian. Biar kami diem-diem aja. Itu fakta kok. Itu fakta. Terserah kawan-kawan saya. Sahabat saya Fahri, sahabat saya Andi, yang lain nanti mau ngomong. Pak Sidi, terserah. Tapi, ingat, rakyat menilai, ini lagi lempar batu, sembunyi tangan. tau PDI Perjuangan, tau PDI Perjuangan, oposisi. Tapi, gak galau, mereka memang gak setuju. Tapi, gak pasang-pasang Spanduk lah Bang, dari Sabang sampai Papua Bang. Rakyat geli, lihat Spanduk itu. Akhirnya Spanduk itu sekarang, ada warung Tegal, pinggir jalan, jadi, apa, jadi tendanya. karena apa-apaan itu Spanduk. Itu, tinggal berapa lagi Spanduk? Oh, kemarin Bang, seperti, jamur di musim hujan Bang. Tapi, lama-lama rakyat juga yang buka itu. Karena, apapun Bang, pertumbuhan ekonomi kita bagus, kita harus jujur. Ya, di atas 6%. Tadi yang dibicarakan, dibilang inflasi. Inflasi dimananya? Jawa Kauwi sekarang gubernur, pening dia Bang. Pening kepala Jawa Kauwi. Abang lihat, kalau kita Indonesia Lawyer Club, kadang-kadang kan telat Bang. Pertumbuhan, motor banyaknya, mobil macet semua Jakarta ini. Kok bilang inflasi? Begitu juga di daerah-daerah Bang. Maksudnya, kalau subsidi atau naik, harga minyak naik, inflasi akan jauh lebih tinggi. Rakyat akan banyak, lebih banyak yang miskin lagi. Nah, ini yang aku ingin katakan, marilah kita berpolitik ini, ikut mencerdaskan rakyat. Kita baru berpergi, seorang toko Pak, Taufik Kemas, abang yang kita cintai. Saya kebetulan, salah satu tim beliau, sosialisasi empat pilar. Alinia keempat, pembukaan rakyat 45, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kok kita partai politik, udah mulai, ingin membodohkan rakyat Bang? Gak mencerdaskan. Maksud saya, tegas saya katakan. Pemerintah itu sangat memikirkan rakyat Bang. Memang karena situasi kondisi, dan kalau kita berbicara, pengurangan subsidi, karena udah salah kapra kemarin yang menikmatikan itu, mereka mestinya bersyukur, pertumbuhan ekonomi baik, ya mbok, belilah, premix itu, jangan beli premium yang subsidi itu, kan itu. Tapi udahlah, rasa nasionalisme mereka kurang. Tapi yang saya ingin katakan, kita sebagai tokoh-tokoh politik, kalau PDI Perjuangan, gak setuju dengan bantuan langsung sementara masyarakat itu, BLSM, PKS juga ikut-ikutan gak setuju, kita udah mulai lupa, ini reformasi Bang. Berbicara reformasi, bukan order baru. Orde baru, Presiden Golkar, Gubernur Golkar, Bupati Wali Kota Golkar, Kepala Desa Golkar, Kamat Lura, semua RTRW Golkar. Sekarang tidak. Disinilah Pak SP menghormati demokrasi, kita kedepankan. Kok, picik-sempit sekali pikiran kita, ini kalau naik, selama tahun pemilu 2013 ini, dan ada bantuan, kepada rakyat, oh ini yang menikmati Partai Golkar. Jangan begitu kawan. Ini reformasi. Kalau di Jakarta, ada bantuan langsung, Sementara Masyarakat, yang menikmati siapa? PDI Perjuangan, di Jakarta. Uangnya dari pusat, yang bagi. Ya, Jakowi, Bupati Pudu Seribu, dan Wali Kotanya. Jawa Barat, ya PKS, dia gubernurnya. Sumatera Utara, ya PKS, ya kami paling Jawa Timur, paling kami Sulut, paling kami NTB, paling kemarin Bali menang tipis. Hanya gitu-gitu bang. Janganlah. Jadi, yang bagi-bagi uang itu, pemimpin-pemimpin, ingat, jangan pisahkan, pemerintah, ya, daerah, provinsi, kabupaten, kota. Itu semua kita berpegangan tangan, di sana bosnya, Bolkar. Di sana bosnya, PDI Perjuangan. Di beberapa daerah, PKS bang. Bahkan bang, rakyat itu suka mengeluh, dan kader kami dibawa. Kami tahu itu bantuan dari pusat, eh tapi partai itu bilang, oh itu bantuan dari dia, karena tahun pemilu. Bagi kami gak ada masalah. Bagi demokrat, gimana rakyat ini sejahtera. Jadi gak ada masalah. Jadi bukan demokrat yang dapat nama. Bukan. Bukan. Jadi kalau di kampung aku bang, ini ada pepatah ini, sekali lagi mohon maaf. Tapi pepatah ini sangat merakyat, tidak ada maksud sara etnis. Pepatahnya begini bang. Kalau di Medan, lembu punya susu. Eh, kawan itu yang punya nama. Ini fakta bang. Ini fakta. Begitu juga bantuan-bantuan ini, nanti gak usah takut. Ada pertanyaannya yang menarik. Kenapa pemerintah tidak naikkan sendiri saja itu. Itu yang paling bagus bang. Itu kubilang beliau menjadi negarawan dunia. Inilah kelebihan Pak SP itu. Kita sepakat. Semua pro rakyat. Kedua jadikan hukum panglimat. Ketiga, pro demokrasi. Demokrasi dikedepankan. Bang, kalau order baru, batuk Pak Harto, malam ini menterinya naik harga minyak. Sekarang gak bisa bang. Jadi apa usul burut terhadap PKS? Ya usul aku kepada PKS. PKS, maaf aja. Anda mau ngelawan maupun gak ada urusan. Rakyat yang menilai. Bagi kami suara rakyat, suara Tuhan. Lama-lama enak. Aku takut. Aku takut. Gak lolos parlementari. Terisul. Tiga setengah persen. Ya, itu pertama bang. Tapi, Gaya Fahri. Dari tadi, memojokkan KPK. KPK lahir dari semangat reformasi. Rakyat miskin karena koruptor. KPK bekerja dengan baik. Kok sekarang ngoceh dengan KPK? Karena kita, emangnya kader kami gak banyak yang kena? Banyak juga kok. Tapi apapun KPK, kan aku selalu bilang bang, di forum abang yang sangat berbahagia ini. Jangan lawan KPK. Ibarat anak gadis lagi dicintai semua orang. Apalagi karena beginiin KPK terus, aku takut nanti. Aliran itu ngeri bang. Lagi ke mana-mana nih bang. Tahunya masuk ke situ. Hah! Gak bisa ikut pemilu bang. Ngeri gak bang? Waspada. Waspada. Waspada lah. Aku takut ada yang mau ditambahir. Udah. Udah patut gali dia. Cocok lah jadi ketua barang tu. Pas. Pas. Saya sebenarnya mengkritik judulnya nih. PKS melawan. Kalau melawan KPK, Demokrat gak ikut-ikutan lah. Urusan mereka itu. Tapi kalau melawan kebijakan pemerintah, akhirnya saya katakan, PKS melawan dirinya sendiri. Kenapa? PKS itu partai pemerintah. Mereka ikut pemerintah. Contohnya apa? Ada tiga menterinya di dalam. Dulu empat. Karena sering loncat-loncat indah. Itu masih bagus. Toto ada loncat jauh. Akhirnya gak kembali satu menterinya. Kan gitu ya? Kita lihat itu. Itu sebenarnya sanksi itu kan. Tapi ternyata PKS itu sejajar dengan Demokrat. Di depan SBY. SBY benar juga itu. PKS hilang satu menterinya. Ternyata teman Pak Ruh juga hilang satu. Demokrat pun hilang satu menter itu. Jadi, saya bilang, ya memang kita ini sejajar. Duduk sama rendah, diri sama tinggi. Jadi sama sebenarnya. Dalam koalisi itu, mestinya ada etika. Tadi Pak Fahri bilang, tidak ada dalam undang-undang apapun namanya koalisi. Tapi ini kan fakta. Apapun dibilang, itu kan dah bahasa rakyat. Kalau sudah partai-partai bersatu, ini ternyata berkoalisi untuk pemerintahan yang kuat. Kalau pemerintahan kuat, kebijakan-kebijakan itu lancar ke bawah. Kan begitu. Rakyat akan menikmati program-program perakyat ini. Tidak ada pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya. Kalau Pak SBY Budion yang menyengsarakan rakyatnya atau Pak SBY yang menyengsarakan rakyat, tak terpilih yang kedua kali. Tapi percayalah. Kalau ada undang-undang ketiga pemilihan presiden, Pak SBY itu keli lagi. Tidak ada lawan barang itu. Benar, saya bilang. Jadi suka tidak suka memang begitu. Nah, dalam koalisi, ini yang sering saya katakan, kenapa kok koalisi ini koalisi basa-basi? Basanya mau, basinya tak mau. Kalau orang pacaran koalisi ini, lagi pacaran. Enaknya mau, eh keluar anaknya enggak mau. Kita menjawablah. Salah satu anak dari koalisi ini adalah satu kebijakan yang tidak populer. Tapi, baik untuk ekonomi kita. Untuk kesehatan perekonomian kita. Itu yang dikatakan. Mengurangi subsidi BBM yang terlalu besar. Hampir 300 triliun. Kurang sehat. Harga BBM rendah sekali. Mana lebih baik BBM itu, kita sesuaikan harganya, tapi ada daripada tetap begini, hilang di tengah jalan. Sekarang coba, ngantir di mana-mana. Enggak bisa terbendung orang untuk menyelodok. Mau kita tangkapin, saudara kita sendiri. Orang harganya murah. Harga pasaran 11 ribu. Di sini 4.500. Makanya ada orang yang kaya di Raja 4 itu. Kaya sendiri. Jangan-jangan banyak demikian yang meneritakan rakyat. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan, bahwa, ketika saya baru pulang dari Bali nih, Pak Karni. Di Bali saya ketemu sama teman-teman, sama rakyat, sama sahabat-sahabat sana. Apa mereka bilang? Pak, kalau BBM itu naik, yes, dia bilang. BBM naik itu yes. Koruptor, itu yang harus diberantas. Kan demikian. Mereka minta supaya koruptor yang diberantas. Tapi kalau BBM naik, gak ada masalah. Itu saya lihat begitu indahnya. Nah, kembali lagi kepada PKS. Kalau mereka, benar-benar di dalam pemerintahan, ya, bukan kita bilang tidak bisa berbeda pendapat. Boleh. Gak ada masalah. Dalam rapat-rapat, pukul meja juga boleh. Gigit kelas juga gak ada masalah. Tapi ketika di luar, setelah diputuskan, rapat kan harus ada keputusan. Suka tidak suka, itu keputusannya itu pegang. Kalau seandainya kawan-kawan dari PKS ini ada memegang etika kesepakatan yang sudah ditandatangan dengan Pak SBY, di sana kan ada poin dua sama poin lima dikatakan. Kalau tidak ada solusi, tidak bisa solusinya, buat solusinya untuk ini, dipersilakan keluar. Itu bahasa-bahasa santun dari Pak SBY sebenarnya itu. Tapi segera saya cukup keras. Santunnya disuruh keluar. Ya itu kan. Kita rehat sejenak memang koalisi. Makasih. Semoga memang koalisi itu seperti perkawinan. Jadi punya masalahnya sendiri. Seperti hal yang diketahui sebuah laki-laki yang sudah menikah. Itu kata Arthur Sulbegel, penerbit New York Times. Kita rehat sejenak. Terima kasih.